Hi guys, welcome back to my youtube channel Selamat datang, selamat pagi Hari ini masih pagi banget guys Jadi hari ini masih jam 8 Lewat 2 menit Kalau misalnya kalian lihat disini jam Jam 8 lewat 2 menit Masih pagi banget Aku gak tau kalau misalnya kalian bisa ngeliat Uap aku disini Ya ini dingin banget guys hari ini Oke guys, jadi pagi ini Aku udah ada di depan supermarket Supermarket Aldi Ngapain sih? Jadi aku bukan yang ngantri sembako gratis Bukan ngantri makanan gratis Tapi pagi ini Yang masih pagi-pagi tokonya aja belum buka Aku mau beli perabotan rumah Jadi di supermarket Aldi ini tuh Dia setiap minggu Kayak ada di katalognya tuh Ada barang-barang spesial Dan Biasanya tuh orang-orang dari pagi tuh udah Ngantri Karena limited edition gitu ya Gak setiap Saat ada Nah ini dia katalognya Udah aku bawa Aku Mau beli Beberapa perabotan rumah Yang lagi spesial Karena Perabotan rumahnya tuh Nuansanya monokrom Jadi pas banget sama Di rumah aku nanti ya Di rumah aku yang lagi mau dibangun ini Saat ini suhunya di luar tuh 5 derajat Jadi dingin banget Dan orang-orang sini udah sebagian pada Nyampe ya Tapi mereka memilih Stay di mobil Karena terlalu dingin So Kita lihat aja Ini katalognya Apa aja sih yang kira-kira Kira-kira apa aja Yang aku mau beli Hari ini Kita mulai dari sini ya Nah ini dia Oke Nah ini dia katalognya Aduh ini tangan aku Sampai kayak mati rasa Karena terlalu dingin Abis ini langsung Masuk ke mobil Ini dia katalognya Ini spesial ya Tuh liat deh Ini mereka ada jual mesin cuci Ada Apa lagi Ini dia Ada Spring bed cover ya Ini aku mau beli Aku mau beli ukuran king Warnanya abu Jadi itu Spesialnya Hari ini Karena mereka menjual Perabotan Atau peralatan rumah tangga ya Nuansanya monochrome ya Jadi Putih, hitam, abu Dan itu Cocok banget nanti Sama suasana Rumah aku Nah Ini yang aku mau beli Meja Meja seperti ini Nanti aku udah ngebayangin Aku mau taruh Di dekat pintu masuk nanti ya Di dalam ya Maksudnya Di ruang tamu gitu So it's so beautiful Dan ini atasnya tuh marble guys Jadi Aku mau beli ini Pastinya Aku gak tau segede apa But ya Aku beli aja Terus Aku mau beli apa lagi ya Aduh Nah ini juga dia ada Piring Aduh ini berisik banget Nah ini juga ada piring Segala macem Nuansanya Hitam putih Ya Dan ini mesin cuci Harganya 3.800.000 Eh bukan Ini dryer Dan mesin cuci Ada juga yang 6 juta ya Apalagi disini Macem-macem ya gengs Nah ini ada lagi Yang aku mau beli Itu Nah ini dia Tea towel Atau Serbet ya Serbet Nah ini hitam putih Serbet aja Untuk serbet aja Aku pengen banget Hitam putih Karena pengennya tuh Suasananya Bener-bener Modern gitu ya Nah di katalog lainnya Aduh ini Memang Jungkir balik gini gengs Nah ini juga ada wine Tapi ini Dia Kita bisa belinya Everyday ya Oh no 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 Nah ini juga ada wine Tapi Aku semua tidak Minum wine Terus Apa lagi Nah ini Yang sudah kesini-sini tuh Everyday ya Barang-barang yang dijual Setiap hari Jadi ya Ini dia Yang aku mau beli hari ini So Ya I'm so excited Kita lihat aja nanti Gimana belanja di dalam Masih jam 8 Lewat 8 menit Dan ini masih harus Nunggu 22 menit lagi Jadi Di sana Itu ada McD Atau MacHest disini ya Disana juga ada KFC Jadi aku Mungkin nanti Dari sini aku beli Sarapan Di McDonald Ya Disini tidak ada nasi uduk Jadi Ya gitu lah Sarapannya bisa Ya Junk food Junk food gitu ya Disini tidak ada nasi uduk Oke langsung aja Aku harus masuk ke dalam mobil Ini dingin banget Kita masuk ke dalam mobil Saja ya Oke guys Oke sekarang Ambil trolley dulu Jadi trolley disini Di Australia Itu kita harus masukin Koin Supaya bisa ngebuka Kuncinya gengs Seperti itu Kita nunggu aja Nah ini dia guys 5 menit sebelum Tokonya buka aja Nantriannya udah kayak gini Banyak banget orang-orang Ini pada ngantri Karena hari ini Banyak banget yang spesial Ntar lagi Tokonya buka Dan Kita akan masuk ke dalam Ayo guys Ayo sekarang kita ambil Lihat deh tuh Lihat deh tuh Orang-orang udah pada ngambil Oke guys Ini aku udah Dapet Meja Dua Dan Lihat deh Orang-orang tuh kayak gitu tuh Ngambil Oke Aku mundur dulu Sekarang kita hunting Barang-barang yang lain guys Yeay udah dapet Let's go Nah ini dia ya Lihat deh orang-orang Udah pada Pada ngambil Tuh aja udah pada Mau abis Ini aku ambil juga Ini dia yang sudah aku masukin Ada Dua Lot Serbet Ini Kayak Apa sih Kesetan gitu guys Ntar aku tunjukin di rumah Kalau sudah pulang Aku juga beli ini Semuanya black and white Oh seneng sekali Lihat yang lain Orang-orang semuanya pada ngeborong guys Oke guys Aku nyari Bed cover Tapi Ini udah abis yang Kingnya yang aku mau Aku cuma dapet satu Padahal aku mau yang Kayak gini juga nih guys It's so beautiful Tapi Dia Cuma ada Size queen Aku nyarinya yang king Jadi aku cuman Dapet satu Itu ada Cewek tadi ngambil Dia dapet tiga Kayaknya aku nungguin disini Siapa tau dia Dia bilang Katanya aku lagi Decide ya Jadinya Aku tunggu aja Kalau misalnya dia gak jadi Aku ambil Bed covernya Ini dia barang-barangnya Yang dijual Aku sudah dapet banyak ya Tadi Sekarang udah sepi Karena orang-orang udah pada Bayar Nah sekarang aku udah pindah ke Area sayuran Aku pengen beli Timun Karena aku pengen bikin PMP guys Ini aku pilih timun yang Masih Oke Yang masih keras Nah ini dia Masukin ke plastik Aku mau bikin PMP Kayaknya aku beli dua deh Nanti aku mau kasih juga Ke teman-teman Orang Indonesia Orang Indonesia ya Ini It's okay Oh Dia kejedot Ya timunnya kejedot guys Let's see Is there any better timun Any better timun Nah ini dia Nah ini dia Oke Udah ambil dua Beli apa lagi ya Oh daging Daging Kita beli daging Untuk bikin rendang Kita lihat dulu Dagingnya Daging apa Nah ini mau lihat Harga daging Disini Beef scotch Fillet steak 170 gram Harganya 5 dolar Aku akan Pilih dulu dagingnya ya guys Nah ini dia Yang aku mau beli Beef rum steak Harganya 17,99 Ini dia Udah kebeli Oke Kita jalan lagi Aduh ini berat guys Si James kerja hari ini Sudah ke kantor Jadinya aku gak bisa Bawa dia kesini ya Untuk bantuin But that's okay Kita tuh sebagai wanita tuh Harus bisa Mandiri guys Karena suami kadang-kadang Gak bisa diandelin ya Harus kerja Harus ini Alah capek deh Kita beli apa lagi ya Chicken nugget 4 dolar Isi 16 Mari kita Jalan lagi Nah ini Di bagian Persausan Ini dorongnya Harus hati-hati Ada beras Aku masih ada beras ya Di rumah Beras disini Sekilonya itu 2 dolar 89 cents Jadi sekitar Hampir 30 ribu Oke Aku mau beli Apa ya Oh coconut cream Oh coconut cream Let's see Sorry Excuse me Sorry Ini ada susu full cream Aku mau beli juga Ini yang powder Aku mau bikin bubur Sum-sum guys On the weekend Jadi aku mau beli Susu bubuknya Mari kita jalan lagi Where's coconut cream That's alright Apalagi ya Nah ini ada Area yang di freezer Udang Segala macem ya Salmon Kayaknya Aku beli itu aja Karena repot Bawanya guys Walaupun Pake mobil Kan ini harus Pindah-pindahin Dan sekarang sudah Oh my god Jam berapa ini Hampir jam 9 Aku mau Berangkat ke kantor Sebentar lagi Kayaknya aku mau beli Krampet deh Ya Aku akan beli ini Krampet Oke Jadi ini aja Belanjaan kita Kita bayar dulu Itu dia Kita bayar disana OMG Rekod banget Mari kita bayar Bayar Kita pindahin Tidak Sekiranya cepet Cepet aja Karena aku harus Berangkat kerja Terus Terus Ada Ini kita pindahin Ke dalam mobil Nah ini dia Akan jadi masalah Oke Wah Berat guys Berhasil Satu lagi Akhirnya berhasil Oke aku sudah selesai belanja Kalian bisa lihat Sini ada belakangnya Ada meja Ada dua Baru rencananya cuma beli satu Terus Ada bed cover Ada Beberapa daging-daging Aku sampai Ngaus-nggausan ini Karena capek Ini berat sekali Tadi guys Dan senengnya tadi Banyak banget yang bantuin Karena emang Ini barangnya berat ya Gang Berat Karena ini marmer Atasnya guys Jadi tadi banyak yang bantuin juga Dan kita saling membantu Tadi juga aku barusan bantuin Cewek ya Untuk pindahin barangnya Ke mobilnya dia Jadi ya itu dia Jadi ya Kebersamaan Orang-orang Australia itu Sangat bagus sekali ya Mereka saling membantu Oke Jadi itu aja Videonya hari ini Jadi kalian sudah mengikuti Aku belanja Dan sekarang aku mau pulang Aku mau drop barang-barang Dan Ke kantor Karena aku kerja jam 10 Jadi Oke Hai guys Aku udah sampai di rumah Dan aku mau tunjukin Barang-barang apa aja Yang aku beli Jadi Mulai dari yang pertama Itu Tadi aku membeli Marble nesting table Jadi itu ada Sepasang ya Mejanya seperti itu Di atasnya itu Marble Dan ini tuh cocok banget Nanti kalau ditaruh Di samping sofa Seperti itu Dan Aku juga Beli itu tadi Harganya 700 ribu ya Ini Juga aku beli Bed cover Harganya juga sama Sebenarnya aku juga agak kaget Harganya kok mahal banget 700 ribu Karena yang aku lihat di Katalog itu Harganya Sekitar 500 ribu Tapi ternyata itu Untuk queen size Kalau ini ukurannya king Dan Ya Jadi begitulah Harganya Lebih mahal Pas tadi aku cek Ininya ya Di Apa sih Receipt nya Dan tapi ini bagus Dia Tuh Kayak Apa sih Dia agak Bukan glitter ya I don't know Aku gak tau namanya apa Tapi Bagus Aku suka Seperti itu Terus Aku juga beli Tea towel Atau Kita bilangnya Serbet ya Ini harganya 90 ribu Dapet 4 Aku beli 2 Warna hitam putih Dan abu-abu putih Lalu disini juga Ada Ini chopping board Untuk Potong-potong Sayuran atau buah ya Tapi Ini kan stone ya Batu Jadi aku gak bakal Gunain buat Chopping board gitu Karena nanti bikin Pisau nya tuh Tumpul Jadi nanti ini aku cuman kayak Sebagai Hiasan aja gitu guys Aku taruh di atas meja Nanti sama kayak Letakin Garam atau apa gitu ya Nanti botol-botol Garam atau apalah gitu Nah ini Yang aku kasih liat Ini tuh kayak Kesetan panjang Kita bilangnya Mad runner Nanti aku Untuk taruh di Hallway Dan yang terakhir Ini Ada meja juga Namanya Marble console table Dia itu Panjangnya 100 Eh Sorry Panjangnya itu 1 meter Ke atas Atau tinggi itu 80 cm Sama Ininya ya Lebarnya itu 30 cm Terus ini Harganya juga 700 ribu Atau 69,99 Cents Gitu Nah untuk Barang-barang yang lain Tadi aku juga beli daging Aku beli Beberapa Sayuran ya Aku sudah masukin Ke kulkas Dan gak perlu ditunjukin Karena kalian udah tau Ya jadi ini ya Beberapa Peralatan Atau perabotan Rumah Aku sudah mulai Menyicil beli-beli Sebenarnya aku udah beli Lumayan banyak Kayak Kettle Segala macem Tapi aku gak sempet Videoin Dan itu dia I'm so excited Untuk nyisi Rumah Kami yang baru Nanti Yang akan dibangun Segera Bulan September Karena sekarang Masih nunggu Tanahnya untuk Settle Untuk di Ini ya Kayak diresmikan Karena ini kan Tanahnya itu Ini ya Di New estate Jadi kayak perumahan baru Jadi harus diresmikan dulu Baru nanti Mulai dibangun Insya Allah September Nanti kita bikin House tour Aku tunjukin Gimana nanti rumahnya Mungkin di video selanjutnya Jadi tunggu aja Oke So thanks for watching guys I'll see you on my next video Bye